Di antara yang harus kita perhatikan setelah kita berusia 40 tahun, mulailah jaga waktu dan kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya. Orang sudah sakit, tidak bisa apa-apa. Memang kita sakit, kita bersabar, kurangi pahala, diangkat derajat. Tapi akan mengurangi aktivitas kita. Kita mau jalan-jalan sama anak-anak sudah tidak bisa karena sakit dan yang lainnya. Maka seorang berusaha untuk menjaga kesehatannya setelah umur 40. Kata, saya sering ketemu dokter, kata mereka, ustaz kalau sudah 40 tahun, mulai banyak penyakit-penyakit yang tidak pernah ketemu sebelumnya. Tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu gula, tahu-tahu asam urat. Yang itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sebelum umur 40, santai memakan apa makanya terserah. Begitu ada 40 tahun, sedikit-sedikit naik mobil yang tadinya kuat, sering ngantuk, subhanallah. Sudah 40? 40 tahun. Rambut sudah mulai putih, sudah mulai lemah. Orang sudah 40 tahun, di puncak kesehatan dia mulai menurun. Benar ada yang sampai 50 kuat, tapi jarang. Biasanya kalau sudah 40, mulai naik ke atas, 41, 42, 43, mulai berkurang kemampuannya. Mulailah pandangannya melemah, mulailah pendengarannya melemah, mulai kekuatannya melemah. Dulu bisa lari begitu cepat, sekarang tidak bisa cepat. Dulu bisa jalan berkilo-kilo, sekarang sudah berkurang. Tapi semangat makan semakin banyak. Hati-hati ya. Ada orang yang bilang, kalau sudah 40 itu hati-hati makan. Apa saja jadi daging? Minum jadi daging. Hirup udara saja bisa jadi daging. Kalau sudah tidak perhatikan makan sana, makan sendiri puasnya, akhirnya kita sakit, kalau sudah sakit, aktivitas susah. Membahagiakan anak istri juga susah. Maka seorang waspada, sudah 40 tahun, jaga kesehatan, bikin rutinitas olahraga. Jangan juga berlebihan, tapi intinya ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk ngobrol sama anak istri, ada waktu jalan-jalan sama anak istri, dan ada waktu untuk fokus belajar. Untuk belajar agama. Waktu untuk mendekat kepada Allah SWT. Kemudian, hadirin-hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita sudah usia 40 tahun, tadi saya isyaratkan, kegiatan dibatasi. Kegiatan dibatasi. Kita bukan dulu wanita yang masih 30, yang enerjik, yang kesana kesini kuat. Sekarang umur kita mulai terbatas, mulai kegiatan dikurangi. Biar orang bilang, kok kamu sekarang menyindih? Ya sudah, saya kurangi kegiatan saya. Jangan terlalu banyak kegiatan. Terutama ibu-ibu. Bapak-apak juga demikian. Allah tidak membani kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang, ingin kegiatan semua, dia sumbang sih dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sayang kepada dirinya, tidak sayang kepada istrinya, tidak sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Kurangi kegiatan, mulai atur. Rencanakan dengan baik. Saya ingin kegiatan saya terbatas. Misalnya saya ingin bisa tajwid saya benar. Kegiatan fokus di situ. Saya ingin ngaji fikir dengan benar. Saya ingin hatam misalnya fikir dari awal sampai akhir. Saya ingin belajar akidah dari awal sampai akhir. Maka seriusin. Seriusin. Yang tidak bermanfaat sudah jauhi. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Belum tentu kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita, yang kita inginkan. Kalau kita masih muda dulu, pengen tahu ini, pengen tahu anu, tidak ada masalah. Pengen tahu ini, pengen tahu anu, jalan ke sana, jalan ke sini, buka sini, buka anu, ketemu sini. Rasa pengen tahu besar. Waktu masih umur 30-an. Sudah 40, rasa ingin itu buang-buang saja. Sudah tidak usah. Pengen tahu ini, pengen tahu anu, pengen coba ini, pengen coba anu. Ngapain sudah? Entah sudah usia 40-40 tahun. Allah sudah ingatkan. Usia 40 tahun, maka rasa ingin tahu buang saja. Fokus. Yang sudah kita nyaman, fokuskan ke situ. Sudah punya pekerjaan nyaman, fokus di situ. Biar kita bisa cari waktu yang bermanfaat. Jangan coba sini, coba sini, coba sini, coba sini. Akhirnya waktu terbuang. Dan akhirnya kita tidak fokus. Tiba-tiba kita semakin tua dan semakin dekat kepada Allah SWT. Akhirnya dipanggil oleh Allah SWT.